Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ammanirrahim Selamat pagi anak-anak bunda Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak Sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak bunda yang bunda sayangi Alhamdulillah Pada kesempatan ini bunda akan menyampaikan sedikit tausya Tentang adab menerima tamu Sebagai mana dijelaskan dalam hadis Rasulullah s.a.w Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia memuliakan tamunya Hadis riwayat Tuhari Adapun adab-adab menerima tamu Ketika kedatangan tamu Wajib bagi kita menjaga sikap dan tata cara berpakaian agar terlihat sopan Hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati Selain itu Sambutlah tamu dengan penuh kehangatan dan keramahan Supaya tali silaturahmi semakin erat Yang kedua Menyediakan jamuan Penting juga menyediakan jamuan kepada tamu yang berkunjung Seperti minuman dan makanan Jangan sampai tamu yang berkunjung ke rumah kita merasa kehausan atau kelaparan Yang ketiga Menghormati tamu yang menginap Jika ada tamu yang menginap Maka sebagai tuan rumah kita harus melayaninya dengan baik Seperti menyiapkan tempat tidur dan jamuan untuk tamu tersebut Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersedak Hormatilah tamu sampai tiga hari Ada pun selebihnya adalah sodako darinya Yang keempat Mengantarkan tamu sampai ke halaman ketika pulang Saat tamu hendak pulang Maka kita sebagai tuan rumah Harus mengantarkannya sampai ke depan pintu Atau halaman rumah Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunah Apabila seseorang atau tuan rumah keluar bersama-sama tamunya Sampai ke pintu halaman Mungkin itu Tausha yang dapat Bunda sampaikan Maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh